Shalom, salam sejahtera sahabat jalan yang lurus Selamat berjumpa kembali di channel ini Saya berharap dan selalu berdoa Semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik Dalam keadaan sehat Dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan Saya juga mengucapkan banyak terima kasih Kepada semua sahabat yang selalu setia Untuk meluangkan waktu Menonton video-video di channel ini Dan juga terus mendukung perkembangan channel ini Dengan mengklik tombol subscribe, like, komen Dan juga share kepada teman-teman yang lain Supaya teman-teman yang lain juga boleh Mendapatkan informasi seputar iman kekristenan Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua Puji nama Tuhan, saudara ku yang diberkati Dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Di kesempatan kali ini Kembali lagi kita akan bersama-sama Menyimak serta menyaksikan Suatu diskusi yang sangat menarik Yang dimana di dalamnya ada Teman-teman para apologet Kristen Yang merupakan para murtadin Dan di diskusi kali ini Mereka akan menjawab setiap pertanyaan Dan juga menghajar seorang muslim Atau polemikus Yang dia sendiri kebingungan Dengan ajarannya sendiri Maka dari itu kita akan melihat Bagaimana para murtadin ini Akan menjelaskan serta menerangkan Fakta-fakta yang sesungguhnya Mengenai iman mereka yang lama Atau iman mereka yang dahulu Maka dari itu saya harap Kita semua bisa menonton Menyimak dari awal hingga akhir Supaya kita bisa memahami Dan kita juga tidak gagal paham Supaya melalui pelayanan ini Banyak orang yang boleh Melihat kebenaran Bahkan percaya kepada Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Selamat menyaksikan Tuhan Yesus memberkati Mau baca katanya pula tuh Saya gak mau baca karena kalian Tidak mau dibaca ayat kami Yang atas sama yang bawah Yohanes 1 itu firman itu ditujukan kepada siapa Ya baca dong ayat bawahnya Firman itu menjadi manusia Namanya Yesus betul gak? Iya Itu cara baca kita Makanya ada Juru Perikob Satu Perikob Mana Nama Yesus Nama Sebentar Jadi gini loh Saya hanya gini loh Jangan sama-samakan Antara kacamata Kacamata baca Alkitab Dengan Al-Quran Pakailah kacamata Baca Al-Quran Untuk membaca Al-Quran Karena Al-Quran gak ada hubungan Ayat atas sama ayat bawah Ya kadang-kadang gak ada hubungan Kadang-kadang gak ada hubungan Tetapi Cara bacanya Jangan sama-samakan Gak boleh Ketika kamu tadi bawa Kenapa Umur 9 tahun 9 tahun itu tidak Tidak ada di Quran Itu hadis yang kamu bahas Begini ya teman-teman muslim Anda mesti tahu bedanya Ketika Rasul Yohanes Ini yang menulis Injil Yohanes ini Rasul Yohanes Dia ketika menulis Itu gak gini Jibril mendiktikan dia Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 Terus 3 bulan lagi Jibril mendiktikan ayat 6 sampai ayat 10 Gak begitu seperti Quran Kalau Quran begitu caranya Turun di ayat 10 ayat Betul Pak Tari Takum? Gak begitu Yohanes ketika menulis ini Itu ada 1 periku penuh Dari Yohanes 1 Pasal 1 sampai 21 Itu sambung menyambung Menjadi 1 teman-teman Dibagi-bagi dalam beberapa periku Pendahuluannya Kayak orang Bagaimana Itu ada pembukaannya Bukan kayak Quran Turun 5 ayat Asbabunusulnya apa Lagi menggauli babu Muhammad Ternyata Ketak kembasa Lagi menggauli babu Turunlah ayat Asharif 1 Ayat 1 sampai 5 Gak begitu Betul Pak Tari Takum? Mau menggauli anak mantu Turunlah Al-Azab Ayat 37 Lu gak begitu Alkitab ini Yohanes gak begitu Dia 1 perikup utuh Dia melihat gambaran Ternyata Muhammad Lagi ke rumahnya Zaid Pada waktu itu Zaid gak ada di rumah Dia melihat Zainab Dari balik tirai tipis Tidak berpakaian Lalu turunlah Al-Azab Ayat 37 Lu gak begitu Gak begitu Cara Alkitab itu gak sama loh Teman-teman Ya Itu karangan manusia Ketika Ketika misalnya nih Umar Umar pada waktu itu Menggauli istrinya Dari belakang Sotomi Lalu dia berkata kini Aduh silahkan Muhammad Aku menggauli istriku Dari belakang Gimana nih Kemudian turunlah ayat Surat Al-Baqoro Ayat 223 Lu gak begitu Alkitab Alkitab itu turun Bukan karena ada kejadian Lalu turunlah ayat Bukan Alkitab itu 1 perikup Yang menceritakan secara utuh Ini loh gambarannya Jadi Alkitab itu Nubuatannya lebih dulu Baru kejadiannya Pengenapannya Kalau kurang enggak Ada kejadian dulu Menggauli babu Baru turunlah ayat Jangan Kami mengharapkan Apa yang telah kami halalkan Kemudian ketika Muhammad Lupa ayat-ayat Quran Satu hari dia ngomong boleh Besoknya ngomong gak boleh Tiba-tiba Proteslah orang Qurais Masa gitu Katanya Nabi Allah Hari ini ngomong A Besok ngomong B Turunlah dia Al-Baqoro Ayat 106 Bahwa Allah boleh Mengganti-ganti ayatnya Astagfirullah Allah sengaja Membuat Nabinya lupa Kalau Nabi-Nya dibuat lupa Maka Allah akan menasak Dan masukkan ayat itu Itu ada sebabnya Kenapa? Karena Muhammad hari ini ngomong A Besoknya ngomong B Ketika si Umar Misalnya nih Misalnya Umar Lihat Saodah Lihat Saodah lagi boker Kan ceritanya Umar Lihat Saodah lagi boker Lalu bilang gini Muhammad hijabilah Istri-istrimu Supaya pakai hijab Lalu turunlah ayat hijab Alkitab enggak begitu Teman-teman Alkitab itu enggak ada As babu nuzulnya Alkitab itu adalah Kitab penuh buatan Ya bukan kitab as babu nuzul Kejadian Buatan manusia Buatan manusia Gue juga bisa bikin alkitab Buatan manusia Buatan siapa? Emang Qur'anmu buatan siapa? Tunjukkan sama saya Mana Qur'annya Allah? Firman Allah Bukan buatan Mana tunjukkan saya Qur'an yang turun dari langit Ketujuh itu mana? Sekarang Kalit sama saya ya Kalit ya Kamu kenapa Kamu katakan Al-Quran itu Kata Allah Coba kamu enggak baca surat Apa namanya? Firman Allah Yaitu mutat haliman Dari mana kamu dapat itu? Coba tunjukkan Salah satu saja Ayat mengatakan Al-Quran itu firman Allah Firman Allah itu al-Quran Dimana tertulis itu? Dimana tertulis Inilah firmanku Inilah perkataanku Mana? Saya bisa tunjukkan Quran itu perkataan manusia Dan perkataan Muhammad Perkataan Muhammad? Perkataan Muhammad itu? Surat 69 ayat 40 Coba dibuka Dia lah yang menjadikan Langit dan bumi itu Surat 69 ayat 40 Insya Allah Allah akan mengampuni dosamu Itu perkataan manusia Itu bukan perkataan Allah Kalau perkataan Allah Alkitab itu Akulah yang menciptakan Langit dan bumi Quranmu enggak Dialah yang menciptakan Langit dan bumi itu Perkataan Muhammad itu Ayat 40 Bacaranya Muhammad itu juga Bacaranya Apa? Kalian suruh baca Arabnya Baca aja Itu cuma Cuma pendek itu Empat kata-kata itu Coba baca Kalit Baca kurannya Baca-kata Kalit-baca Kalit Baca saya terjemahannya Coba baca Baca tuh Inahu Lakaulu Rasulin Karim Akulah itu perkataan Rasul Kamu mana Kau bilang Perkataan Allah Dimana? Quran itu perkataan Nabimu Inahu Lakaulu Perkataan Rasul itu Lakuulu Perkataan Lakaulu Perkataan Nabimu itu Jangan ketawa Kalit Coba terjemahannya Itu Coba baca Kalit Apa itu? Baca itu Katanya tadi Firman Allah Saya tunjukkan Dimana Itu perkataan Rasul yang mulia Iya itu Inahu Apa artinya? Inahu Artinya apa? Sungguhnya Inahu Coba artinya apa? Sesungguhnya Terus? Sesungguhnya Sesungguhnya apa? Lakaulu Al-Quran itu Mana ada Al-Quran itu? Mana ada Kata-kata Al-Quran itu? Ya Itu kan terjemahan Mana Al-Quran itu? Gak ada kan? Dia lihat disini Dalam kurung ini Dalam kurung Perkataan Rasul Bukan Al-Quran Inahu Lakaulu Itu artinya apa? Iya Yaitu Merujuk kepada Al-Quran Gak terjemahan Betul Yaitu Adalah perkataan Rasul yang mulia Betul? Berarti disini Bukan Al-Quran Berarti gak ada Al-Quran Makanya disitu Iya itu adalah Perkataan Rasul yang mulia Betul? Iya itu apa itu? Buku dongeng Buku dongeng Nana Coba tunjukkan Kepada saya Yang kata kamu tadi Al-Quran itu Perkataan Allah Gimana? Allah gak bisa berkata-kata Dengan apa Allah Berkata-kata? Allah punya mulut memang? Karena Allahnya Memang tidak ada Memang tidak bisa dilihat Tidak ada Nah makanya Jangan banta Al-Quran Ketika Al-Quran mengatakan Itu artinya Ia adalah perkataan Rasul yang mulia Benar Ya sudah Kenapa kamu bilang tadi Perkataan Allah? Itu kan firman Allah Wahyu Allah Dimana dikatakan itu Firman Allah? Ayat mana yang mengatakan Al-Quran itu Wahyu Allah? Ayat mana? Ayat mana yang mengatakan Al-Quran itu Perkataan Allah mana? Itu kan secara Letterlog tidak disebutkan Berarti Allah Allah kurang jelas gitu ngomongnya Coba surat Yusuf Mbak Ya nanti kamu lista Perkataan Allah Kamu tolak juga Perkataan Allah 1-4 atau 5 Surat Yusuf Apa? Berkata Itu baca saja Alif Lamroh itu artinya apa? Ayat kitab yang jelas Dan petugas Alif Lamroh Artinya apa? Ayat kitab yang jelas Alif Lamroh artinya apa? Alif Lamroh itu kan Kalam Basyur Dia Apa Basyur itu? Kalam Basyur itu Allah yang langsung Berkata Terus? Jadi tidak bisa manusia itu Mentakwilkannya Tidak bisa diartikan maksudnya? Ya coba Anda Allah ngapain sama siapa itu? Bapak ada Muhammad Kepada Muhammad Kepada Muhammad Terus artinya apa? Ya itulah Ayat-ayat Quran yang jelas Bukak Jangan salah Udah menurut Anda apa? Itu Alif Lamroh itu apa? Tadi saya udah Kamu katanya Islam sudah lama Masa Islam sudah lama Alif Lamroh itu Tidak ngerti artinya? Tidak apa itu? Kalau saya tidak ngerti Itu kan mutasya bihat Sifatnya Kalam Basyur Artinya apa? Kalam Basyur itu Perkataan Allah Langsung kepada Makhluknya Artinya? Tidak ada artinya Itu mutas Gimana sih Anda? Tidak ada artinya Allah ngomong sama Muhammad Tidak ada artinya Itu apa artinya Alif Lamroh? Menurut Anda apa itu? Ya makanya coba Apa artinya? Itulah ayat kitab yang jelas Itu yang berikutnya Ya sudah Kalau itu Anda tolak Ya sudah Tidak apa-apa Alif Lamroh Tidak ada artinya apa? Itu kalam Basroh Kalam Basroh itu Hanya Allah Dapat mentakwilkan Hanya Allah yang tahu Hanya Allah yang tahu artinya Kenapa diturunkan Jadi ayat Kalau hanya Allah yang tahu artinya Tanya Coba mikir Mikir sedikit lah Lu mikir dong Kan udah dijelasin Hanya Allah yang tahu artinya Tetapi ditulis Ya apa itu artinya Alif Lamroh? Jangan-jangan itu kode Kode apa itu? Nah makanya belajar Ya kode apa itu? Siapa yang nulis itu? Yang nulis itu kan Sahabat Nabi Sahabat Nabi juga Tidak punya nama Syahid bin Sabit Pada zaman Usman Mana dia ngatakan itu Syahid bin Sabit Itu artikan dulu Katanya Anda tahu Udah Jangan-jangan itu kode Kode apa? Jangan-jangan saya bilang Kode apa? Nah makanya kamu gak tahu kan? Nah makanya Anda pindah ke Kristen Karena puyeng Ya karena kamu giluk Kamu gak ngerti Bahwa Allah mengatakan Katanya Allah mengatakan Tapi kamu bilang itu kalam basro Apa coba artinya? Kalam basro itu hanya Allah Hanya Allah yang tahu? Kenapa Allah mengatakan itu kepada Muhammad? Itu sebagai petunjuk Apa petunjuknya? Bahwa Hanya Allah yang tahu? Firman-firman itu Mulutin Ini disebutnya Kalam kauliah Macem-macem Kalam kauliah Kalam basro Kalam soto Ya makanya Anda belajar lagi Makanya begini loh bro Kalam itu ada Itu sederitikatakan Al-Quran itu ditulis dalam bahasa Arab Biar kamu tahu Ternyata Sudah bahasa Arab Kamu juga gak tahu Yang botol siapa? Yang botol? Ya Kan itu hanya Allah yang mentah wilkan Yang dapat mentah wilkan Kata Allah Al-Quran itu ditulis dalam bahasa Arab Agar kamu mengerti betul? Nah mengerti itu Ayat-ayat yang Sudah ditulis dalam bahasa Arab Kamu juga gak ngerti Yang botol siapa? Allah atau kamu? Yang botol? Gak ada botol Gak ada botol disini Kata Allah berkali-kali Ada sekitar 4-5 surat Mengatakan bahwa Al-Quran itu ditulis dalam bahasa Arab Agar kamu mengerti Bahkan di ayat lain Dikatakan Dalam lisan al-arabiyah Mungkin Iya yang dapat dimengerti mana? Kan ada Artinya apa? Artinya biar kamu mengerti Ternyata setelah ditulis dalam bahasa Arab Kamu juga gak ngerti Yang botol siapa? Nah Anda itu Gimana sih? Kan katanya Al-Quran itu Diturunkan sesuai dengan bahasa kaumnya Kan saya itu bukan Bani Aram Saya Bani Indonesia Kalau kamu bukan Bani Aram Kenapa kamu percaya? Tunggu saja Tunggu saja Nabi Indonesia Bani Jowo kok bisa ngerti? Gimana jelas Bani Jowo? Makanya gini Patalita tadi selain di Al-Hakam 40 ini Dimana lagi Pak? Yang Quran adalah? Takwir 19 Takwir 19 81-19 Sama ayat Arabnya Persis 81-19 Tepatnya mutashabihah Alam yang langsung Bukan itu maksudnya Tujukan kepada Lakaulu itu Lakaulu itu Tertulis dua ayat Tetapi nanti terjemahnya berbeda-beda Yang satu mengatakan Rasul itu adalah Jibril Yang satu mengatakan Rasul itu Muhammad Ya Jibril itu Tusan bukan? Coba buka Bu Wunef Buka Wunef Surat 81 Ayat 19 Dan Quran itu juga sebuah hadis loh Bukan firman Itu perkataan Dimana Pak itu Pak? Quran hadis yang terbaik itu? Hadis yang terbaik betul Dimana ayat apa? Surat 81 81-19 At-Takwir At-Takwir betul Memang betul Hadis apa? Quran itu Baca lagi Arabnya Baca lagi Arabnya Halit Baca lah Baca lah Pendek itu Memoria Waktu dulu kamu muslim Coba dibaca lagi Baca dulu Pendek itu Iya Naikkan sedikit Biar kelihatan sih Supaya gak nampak Supaya gak nampak artinya Pak Oh iya boleh Dia tau gak? Rasulin Karim Sama kan Sama kan Inahu Wakolur Rasulin Karim Sama Sama Ticimanya beda At-Takwir At-Takwir ini Sama dengan tadi Al-Hakaf Betul Memang Ticimanya juga sama Ternyata Ada beberapa surat yang Sinonim atau similar Dalam apa penyampaiannya Ada itu Kayak gitu Itu namanya Iya kalem bashor tadi Kalem bashor Jadi kalem bashor itu Perkataan Allah yang menjelaskan Atau menunjukkan kepada Putusannya Langsung Seperti itu Jadi disitu ada perubahan Secara morfologi kata disitu Secara tektual sama itu Kalau menurut Ilmu bahasa gitu ya Kemana itu Talita Kok Ya berarti Kur'an ini kan Perkataannya Perkataannya ini Siya Talita kemana Iya Pak Sopi Silahkan Bu Sopi Yang terhormati Bu Sopi Mana Pak Talita tadi Bukan hanya berkata Nabi Jibril juga berkata disitu Rasul itu siapa Rasul itu bisa Jibril Bisa Nabi Setan juga Rasul Setan kan diutus juga kan Rasul bisa Jibril Oh jadi Jibril Jibril itu sekarang jadi Rasul Rasulullah Ini dalam bentuk Rok Kudus Jibril itu Rasulullah Dalam bentuk Rok Kudus Aduh dari mana kalian Kalian dari kereta Rok Kudus Aduh Kalian kalau ada Rok Kudus Kalian malah memaki-maki Siapa yang memaki-maki Gue gak ada ayatnya tuh Saya gak hafal Memang Jibril itu Rok Kudusnya Allah itu Utusannya Allah Dalam bentuk Rok Kudus Gak ada Rok Kudus itu Rok Allah Kalau ada Rok Kudus kalian Ya udahlah kalau gak percaya Maki lah mereka Karena di dalam kalian ada Rok Kudus Saya suka penangkapan Rok Kudus Kok bilang Rok Kudus itu Jibril Beda Rok Kudus kami Ya itu kan menuruti Apa keris-keris Kena bedalah Enggak itu pengalaman pribadi saya Dan saya tahu Alkit Alkit Alkitab mengatakan yang benar Bahwa Rok Kudus dan Rok Allah itu sendiri Emang Rok Allah yang diutus Rok Allah yang diutus Kepada tubuhnya Siti Mariam Kepada rahimnya Farjahnya Siti Mariam Kemudian menjadilah Apa Dia menjadilah Isya Di dalam tubuhnya Isya Isya Almasyik Rok Kudus adalah Jibril Ini Pak Walita kemana ya Nih ada 4 Nabi yang disebut 4 atau 5 ya Ulul Azmi itu ya Ulul Azmi itu Mulai dari Ibrahim Musa Nuh Isya Alayhi Isya Allah Muhammad Mereka itu mempunyai gelar-gelar yang berbeda Ibrahim Haliullah Kalau Musa Kalimatullah Kalau Enuh Waliullah Kalau Isya Rokulullah Kalau Muhammad Habibullah Enggak Isya itu Kalimullah kok Dalam Quranmu dan dalam hadis Bukan Kalimullah Kalimullah itu Artinya dia bisa berbicara langsung dengan Allah Itu Kalimullah Kalau Isya itu dia ruhnya dari Allah Jadi Rokulullah Enggak Yang dibilang kalimatullah Jalalu Musa yang kalimatullah itu Hadis Anas bin Malik Kalimat 72 Isya adalah kalimatullah Warrohu Dan Rohullah Warrohu 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 Baca gak bahwa Isya itu adalah kalamnya Allah Dan roh Allah Baca gak Isya itu rohullah Rohnya Allah Yang Yang Apa Yang Isya itu kalah Mana-mana coba bukakan Anda Sofi Silahkan Itu Ada Bulul Ajmi Bulul Ajmi itu gelar Empat Nabi utama Empat Rasul utama Dalam Islam Ibrahim Musa Isya Dan Muqman Surah 4 Ayat 171 Dan Firman itu turun Kedalam Rahim Maria Isya itu siapa Kamu baca gak surah 4 Ayat 171 Roh Baca gak surah 4 Ayat 171 Terlalu Rahu Nggak Kalimatullah Kamu taruhan sama saya Bukakan surah 4 Ayat 171 Muhammad juga kalimatihi Kalimatuhu Bedanya apa Kalimatihi dengan kalimatuhu Mana ada Muhammad kalimatullah Lahirnya 4 tahun Setelah bapaknya mati Ampun Ampun Surah 4 Ayat 171 Anda itu Dia tahu ya Messenger of Allah Berarti kan semua Nabi itu kalimat Tullah Yang menyampaikan Kalimat Allah Kepada umat manusia Mulai Maki ya Kok Sudah pinter balik lagi Semua Semua Rasul Semua Nabi itu Dia kalimatullah Menyampaikan Tanya Isa Yang bergelar Kalimatullah Dan rohullah Cuman satu Ampun Tuhan Yesus Aku tanya sama Ustaz-Ustaz Saya tantang Ustazmu ke sini Tunjukkan sama saya Dimana Muhammad Adam bergelar Kalimatullah Dan rohullah Mana Gak ada Dia diutus ke bumi Jadi ada kalimat Allah Al-Qoha Iram Mariam Artinya Firman Yang diturunkan Dalam rahim Mariam Jelas Anda mengakui Isa itu Nabi Memang di dalam Alkitab Punya Yesus Juga disebut Kelar Nabi Tapi Dari kalangan Manusia Saya tadi Sudah jelaskan Memang dari kalangan Apa Bapak Mengutus Anaknya Bapak Mengutus Sang firman Itu Allah Itu hanya Menciptakan Dua Yesus Berkata Aku turun Dari surga Firman Itu gak Diciptakan Firman Itu ada Di dalam Alah Iya Yesus Itu Nabi Dari kalangan Apa Kalau bukan Manusia Dia Firman Yang diutusnya Ke bumi Menjadi Manusia Ini loh Kalimat Al-Qoha Iram Itu beda Kalimat Al-Qoha Iram Apa Firman Yang turun Ke dalam Rahim Maria Baca Jangan Ketahu Dicermati Dicermati Jangan Sudah Dia kan Aneh Itu Sudah Kalimat Ketuk Koha Lagi Ditambah Apa Ketuk Baca Sesungguhnya Kalau kamu Gak Mau Baca Sesungguhnya Al-Masih Isa Putra Mariam Hanyalah Utusan Allah Dan Makhluk Yang Diciptakan Dengan Kalimat Nya Jelas Dalam Makhluk Oh iya Makhluk Dalam Kurung Bener Jadi Kisah Itu Bukan Hanyalah Disitu Gak Ada Kata Hanyalah Kisah Saya Baca Allah Dan Yang Turun Dalam Rahim Maria Dan Roh Daripadanya Oh Sebentar Satu Boleh Kalimat Allah Itu Kita Sebut Dari Azza Wazallah Ini Dalam Surat Yasin Ayat 82 Sesungguh Berkatalah Kepadanya Jadilah Maka Jadilah Itu Bukan Gelar Itu Kekuasaan Kenapa Disini Isha Bukan Dengan Yunfalakun Yunfalakun Kun Faya Kun Jangan Kuntur Baris Isha Kepada Datu Kepada Datu Dari Azza Kenapa Kenapa Disini Kalit 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 Namanya Kenapa Disini Isha Bukan Dari Fun Kun Faya Kun Itu Rokul Allah Kalau Kalimat Allah Itu Ini Isha Dari Kalimat Allah Artinya Firman Allah Bukan Bodoh Tau Kekuasa 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 Ini Unta Tersesat Ini Muslim Apa Kristen Hei Unta Unta Ternampaknya Tadi Pak Ternyata Kemana Itu Ya Ben Bagaimana Dari Ia Ben Kayaknya Ia Orang ini Heran Ya Menurut Lapor Menurut Anda Bersambung Matulah Itu Apa Artinya Pengertian Apa Cuma Menurut Loh Hizab Ya Firman Allah Firman Itu Apa Firman Itu Speaking Kan Bukan Title Bukan Kalimat Itu Logos Tau Gak Logos Gimana Itu Perkataan Bisa Menjadi Logos Gimana Kata Biologi Kata Biologi Terdiri Dari Kata Bios Dan Logos Apakah Biologi Perkataan Tentang Alam Biologi Itu Perkataan Berarti Logos Itu Akal Biologi Itu Dari Dua Kata Logos Biologi Artinya Apa Biologi Pengetahuan Tentang Alam Logos Itu Sesuatu Yang Di Dalam Diri Kita Hikmat Kecerdasan Allah Itulah Logos Allah Udang Berarti Diam 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 Logos Itu Artinya Perkataan Yang Internal Yang Di Dalam Diri Allah Itu Pikir Allah Akhir Makanya Kamu Kalau dari Komal Alhayat Jangan Kekomal Lain Lu Udah Udah Pinter Kita Ajar Disini Lu Pergi Kekomal Lain Cuman Datuk Saya Ini Disini Rontok Pinter Bisa Jadi Logos Gimana Gimana Proses Simpel Aja Apa Si Yang Mustahil Bagi Allah Bagi Tuhan Apa Si Yang Mustahil Buka Apun Itu Tidak Punya Apal Itu Alam Bagi Kami Bagi Kami Tidak Ada Mustahil Berarti Alah Anda Itu Rambutnya Dengar Nanti Gini Kalit Jadilah Kau Dudahku Menjadi Kalit Jadi Apalagi Firmannya Kok Manusia Kalau manusia Tidak Bisa Tidak Bisa Tapi Kalau Alah Kami Bisa Apalagi Menjadikan Firmannya Jadi Manusia Berhala Apalagi Tuhan Yang Berhala Tuhan Yang Berbentuk Tuhan Kalian Itu Tidak Berbentuk Karena Memang Dia Tidak Ada Kalit Nah Itulah Yang Tidak Ada Berhala Tuhan Yang Berbentuk Bayang Gara-gara Tuhan Kami Gara-gara Tuhan Kami Menjadi Manusia Kami Menyebab Berhala Terlaluan Kamu Itu Apa Artinya Terlalu Tuhan Tuhan nabimu udah pernah ketemu Allah dia bilang Allahnya seperti itu makin perkuper klimis mukanya polos emang betul datu Allahmu kalau mau punya anak dia harus ngambil istri dari kaum malaikat atau guris atau bidadari Allahmu tuh lah Allahnya punya tangan dua-dua kanan kok dia bilang tidak berwujud gimana Allahnya berbicara lewat pohon seperti di pohon itu kok katanya gak berwujud lewat mulut mana dong di islam itu ada kata-kata ilmu marifat karena itu yang membedakan kristen dan kristen dimana kata-kata marifat ayat berapa saya mau tau bukan masalah itu kamu mengatakan itu aja marifat itu ayat berapa gak ada di Al-Qur'an sama di Al-Qur'an gak ada juga istri Adam namanya Hawa gak ada di Al-Qur'an iya bukan disitu padatuh tidak disebut kan disitu emang gak ada karena sebenarnya di Al-Qur'an juga gak ada Allah itu jati gak ada ada dia jati yang mau kuasa mana di Al-Qur'an ayat berapa Allah itu jati orang Tuhan di kita klien aja Adam beranak dari bahu kiri kanannya kok bahu kiri berkulit hitam masuk keraka bahu kanan berkulit putih masuk surga kamu anak kulit kamu anak panggit kalau Tuhan berhala itu berhala itu berbentuk baik itu wujudnya manusia baik itu batu batu itu berhala coba agil pelan-pelan ya kamu sekermati ya Tuhan Maha Kuasa bumi dengan segala isinya aja dia ciptakan masa dia gak bisa melakukan apa yang dia mau sih ya itu kan baca-baca baca ibu stikernya gaya sedikit stikernya gaya sedikit bas yang cerita hati simul abbas telah menceritakan kepada kami hamad rasulullah bersabda aku melihat rapu dalam bentuk pemuda amrat berlambut istri dengan pakaian hijau jangan-jangan Allahnya ngejok online ini kalau Allahnya berpakaian oh jok betul Allahnya berpakaian hijau teman-teman oh jok ternyata gojek eh sejak apa Dibnu Abbas dibilang doib tadi kemplang ini mutawatir itu tidak mutawatir apa emang mutawatir itu apa mutawatir itu apa mutawatir itu tolak mutawatir itu tolak mutawatir itu harus ada dasarnya dari Al-Quran eh giliran-giliran Nabi Lu kawin sama botil itu hadisnya mutawatir lu tolak lu bilang doib semua mulert dengan Al-Quran itu itu hanya imajinasi itu lah itu Ibn Abbas imajinasi imajinasi yang menyampaikannya manusia kan nonpun lu apa manusia Nabi Lu juga manusia lu apeluluh imajinasi gitu iya imajinasi oh jadi oh nabinya imajinasi Bu Sofi yang mengatakan Allah itu salah ya tapi kalau Alkitab kami ada Allah itu adalah saya padang hantu dong melayang-layang dong saya pernah bilang begitu daripada Allah kalian Zat bukan Zat Bu ada Deknya Besar nggak apa-apa sekarang sekarang lu setuju nggak makata Nabi lu Allahnya itu dalam bentuk pemuda-pemuda ini sanatnya harus jelas itu juga itu saat itu jelas tuh dari amat yang seperti itu beramatan selama dari Katada dari iklimah dari pembahas tuh lusulnya kebukan sih itu kata aja itu jelas sahabat Nabi itu kata aja siapa lagi maksud masalah itu diri wajahkan oleh Alba ini nggak baca tolah bahwa Alba kejadian itu kalian itu mencomot-comot hadis yang habisnya itu kebanyakan itu berkentangan eh hadis itu tidak mutawatir secara hukum syariah mutawatir itu dia diketahui oleh sahabat ramai aku rasa ya tidak ada yang bersumber kepada yang ada yang ada yang berkhawatirkan kalau ini cuma modal-modal ini doang dia cepatnya cari-cari ilmu nanti ada hukumnya di Islam itu coba-coba tunjukkan ketujukan kepada saya saat saya tadi katakan bahwa di Alquran tidak ada Allah Zat kamu tunjukkan sama saya di mana Allah itu Zat coba ya coba tunjukkan ya kalau hadis boleh kamu tolak Allah itu mempunyai muka Allah memiliki memiliki penampakan nanti saya tunjukkan kalau nggak percaya apa itu apa mukanya kelimis nggak ada jenggot nggak ada jukumis tadi ada hadis ini sebetulnya muncul dari Allah memiliki wajah malahan dikatakan wajah Allah tuh kekal ya memang betul makanya ada hadis ini habis apa ini habis apa ini anda tahu di setengah wajah Allah di hukumnya apa seperti pemuda Amran itu yang tidak tahu hukum jangan sembarangan mentahwil tanyalah Nabi mu Nabi mu kok yang bilang itu iya kan karena anda bikin Muhammad sendiri dan disini soheh ya menurut al-albani soheh itu ini soheh ini kamu bisa lakukan dan itu dasarnya di Quran ada di aku melihat wajah Allah Allah nih Allah nih bentuknya apa seperti pemuda Amrat beliau 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 seperti pemuda Amrat eh belum ujegot dan kumis itu sebenarnya merujuk kepada Jibril janteng gini itu ditujukan Jibril itu dia pernah dua kali menjadi wujud manusia ketemu Muhammad di situ ditulis Tuhan salah-salah ditulis iya pokoknya saya itu menolak ya itu hadis bertentangan dengan di Indonesia ini soheh lho soheh kamu tolak kalian bukan menolak ulama kami soheh itu siapa kamu Khalid yang menentukan soheh atau kamu tolak segala mereka menerjemahkan ini kan Mereka ini menerjemahkan ini sudah orang-orang pinter lalu kami menghasut kami mengikut kamu yang baru kemarin mengenal ini kalau di kalangan Islam itu ya Pak kamu akhir-akhir Dengar deh Dengar deh cuman di Indonesia di jaman orde baru namanya pokoi beringin selesai apa itu pokoi iya itu cuman ada di orde baru jangan orde sekarang lu bawa-bawa kenapa sekarang Iya masa memahamin agama pakai pokoi itu das mundasku enggak ada penyelesaian kita pakai otak pikiran dan banyak kebaikan gadisya Iya kalau datuk itu bapak berakal berimam berakal nggak bakalan masuk ke Kristen lho justru begitu saya jadi Kristen saya berani mencarinya Zat Allah wazalah asal-wazalah saya dulu nggak boleh mencari Zatnya asal-wazalah saya tidak boleh mencari apa-apa imam nanti apa sebenarnya yang mengucapkan kun payakun dulu nggak boleh gini Pak Datuk Mbak Datuk kalau di Kristen kan itu dikasih modal tuh untuk beriman itu pakai uang tapi kalau di Islam itu Alhamdulillah kita aja jadi kamu nggak percaya bahwa Allah memiliki wajah kali Dek saya saya jadi Kristen Dek ditolak dari keluarga ya saya anak nomor 11 dari 12 bersaudara semua yang dimiliki oleh kakek moyang saya dibebaskan tidak boleh lagi karena apa kaya sudah murtad saya tidak menjadi keluarga mereka lagi otomatis saya hidup mandiri betani saya Dek saya bertani tapi sambil melayani saya buatlah nama pertanian saya ini grow together bertumbuh bersama-sama pohon yang saya tanam bertumbuh orang-orang yang ditolak karena menjadi Kristen saya tampung saya bangunin rumah kami bertani bersama-sama kami tumbuh bersama gitu loh Dek ini menjual iman dan keluarga jadi selama kamu selama kamu di Islam kamu nggak pernah bawa baca di Quran itu ada Tuhan punya wajah sedangkan keluarga kan tidak menyetujui masuk ke Islam lu punya iman aja nabi lu tolak perkataannya kamu selama di Islam pernah nggak kamu baca di Quran Allah punya wajah iya tertulis wajah mutasabihat itu ke arah timur dan ke barat itu wajah Allah itu bukan jangan sosok-sokan ini yang mana kamu baca tertulis jelas wajah dalam bahasa Arab bentar teman Talita bentar gimana itu dikatakan mutasabihat mana kata Allah itu mutasabihat mana nggak Allah bilang nggak yang ayat itu mutasabihat mana dia bilang nggak ada nggak ada kalau-kalau itu kalau bukan mutasabihat terus apa Anda bisa mengartikannya wajah Allah lu ngomong nggak mana Allah lu bilang nggak itu mutasabihat mentakwilkannya wajah Allah itu seperti apa coba ya kenapa lu yang jadi takwil sendiri maka Allah kan Allah yang bisa takwil makanya disebut sekarang gini Allah lu aja nggak ngomong itu mutasabihat lu siapa yang ngomong-ngomong ayat mana 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 coba pasti lihat ayat yang mana bilang yang tadi tuh mutasabihat mana coba yang ngomong mutasabihat itu orang-orang yang sudah kejepit tidak bisa lagi membuktikan dalil-dalil makanya dia sebutkan itu di Al-Quran nggak ditulis di hadis pun nggak ada coba ya hadis itu bukan dia beda lagi dia sana sing kejepit apa nih pak kejepit Manu eh Bani Jowo coba Bu Inef buka surat 55 ayat 27 ya 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 55 ayat 27 Akhil saya saran kamu jangan pindah ke koma lain-lain nanti dari nol itu pendek itu kamu di koma kita aja kamu ya itu tentunya jelas wajah udah pindah di sini dia pindah koma bodoh lagi kita mulai bodoh lagi ini padahal ini padahal tapi saya sudah sendiri melihat kehidupan oke saudara ku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus kita bersama-sama telah menyaksikan serta melihat bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat yang sangat menarik pastinya kita bisa melihat bagaimana para apologet Kristen ini yang merupakan para murtadin mereka bisa dengan baik menjelaskan bahkan memberitahukan fakta-fakta yang sebenarnya atau sesungguhnya yang dulu mereka pernah pelajari ketika mereka masih menjadi seorang muslim dan kita bisa melihat memang pada awalnya seorang polimikus ini pasti akan kepanasan jikalau para teman-teman para apologet Kristen ini membahas kitab atau ajarannya tapi makin dijelaskan makin diterangkan diberitahukan bukti dan faktanya kita melihat bahwa pemuda polimikus ini dia sedikit-sedikit puji Tuhan mulai paham ya walaupun dia mungkin masih menolak tapi ya kita melihat bagaimana pertanggung jawaban dari seorang para apologet Kristen ini mengenai setiap data dan fakta yang mereka bawakan pastinya semuanya itu bisa mereka pertanggung jawabkan dan juga bisa mereka buktikan kebenarannya dengan fakta-fakta dan juga data-data yang bisa dipercayai dan itu benar-benar nyata seperti itu ya kita berharap melalui debat-debat seperti ini banyak orang yang semakin dicerdaskan mendapatkan suatu pencerahan dan ya semuanya kembali lagi kepada mereka seperti itu dan ya kita berharap dan kita berdoa supaya teman-teman para apologet Kristen ini para murtadin ini mereka juga bisa terus dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada dan melalui pelayanan mereka banyak jiwa yang boleh dibawa dan dimenakan untuk kemuliaan Yesus Kristus dan kita bisa melihat bagaimana ternyata juga seorang polimikus ini dia juga sangat kebingungan dengan ajaran yang disampaikan oleh teman-teman para apologet Kristen ini padahal itu berkaitan dengan keyakinannya dia seperti itu dan ya dia sendiri pun mungkin masih menutup hati atau tidak menirim atau menolak tentang apa yang disampaikan mengenai ajarannya sendiri seperti itu tapi kita berharap dan kita berdoa supaya seorang polimikus ini dia boleh menerima kebenaran itu bahkan dia boleh melihat bahwa keselamatan yang sejati hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus oke teman-teman dan kita berdoa supaya dimanapun para teman-teman apologet Kristen ini berada juga mereka terus diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan selalu luar biasa dan apapun mereka lakukan dalam setiap aktivitas mereka dan pelayan mereka biarlah nama Tuhan dipermuliakan oke teman-teman mungkin sekian video dari saya di hari ini sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya dan Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua selamat menikmati